Hai assalamualaikum hari ini ini baru datang paket nih jam digital mini rencana buat beli eh buat beli buat dipasang di speedo motor buat ganti yang digital yang kemarin-kemarin udah sempet dipasang cuman kendalanya tuh jam digitalnya kalau dibawa jalan motornya suka ngeriset sendiri makanya ya tadinya kan rencana cuman buat kebutuhannya buat jamnya aja pengen tahu jam gitu kalau waktu gitu kalau lagi di perjalanan ya gitu masalahnya enggak ini kalau waktu berjalan itu jamnya sering riset sendiri entah karena poltasenya entah kenapa udah diakalin gimana juga sampai diturunin poltasenya pakai step-down siapa tahu berubah ngaruh gitu ternyata tetap aja ngeriset di jalan tapi kalau keadaan kondisi motor diam itu enggak pernah riset Hai yang katanya Kenor di pemasangan perasaan sampai kencang banget nah pasangnya tapi tetap aja waktu jalan itu kayaknya bukan saya aja sih pasti banyak orang yang ngeluh kayak gitu nih waktu jalan ngeriset sendiri jamnya makanya udah capek mau beli lagi yang baru takutnya gitu lagi makanya nyobain yang kayak gini aja deh ya buat teman-teman yang lain aja buat sharing gitu siapa tahu pengen beli yang kayak gini terus berpikir gimana nih nanti buat kalau mati apa mesti beli lang beribah baru lagi atau gimana gitu biar nggak penasaran sebelum membelikan yang lain makanya deh nah ini kan tembanya ada karetnya nih bisa di ini kayaknya buat nahan lubang ini buat cipratan air kayaknya kita buka dulu ada tiga lubang kita coba dulu satu-satu deh soalnya enggak ada petunjuk kita pencet yang tengah dulu deh Oh ini buat buat yang mana nih yang mau dirubahnya gitu kan nih sekarang yang bawah ternyata sama aja tengah sama bawah itu sama ya buat mana nih tombak angka yang yang mana nih yang mau dirubah gitu karena sama aja kita coba tombol yang ini aja deh misalkan kita mau coba lainnya Hai jam berubahannya detik jam yang atas paling buat merubah angkanya deh 9 udah segitu aja udah pindahin lagi udah segitu aja lah tanggal sama bulan udah gitu aja deh biar tahu aja ya ini buat angka mana yang mau dipilih tengah sama bawah kalau yang paling atas kalau udah berkedip ini tinggal dipindahin angkanya gitu mau angka berapa dan untuk baterainya kurang fokus nih mana ya fokusnya maklum pakai HP pokoknya ini pakai baterai tegangan 1,5 volt tipenya LR66 atau LR377 kita coba buka aja deh kayaknya ini cuman dicongkel aja ya ini kan ada tutup belakangnya nih ini ukuran jam tangan biasa ya kalau buat kalau misalkan baterainya habis ya beli baterai jam jam tangan biasa jenisnya LR66 LR377 dua tipe berarti ya nggak jauh bedalah jam tangan biasa kita pasangin LR ya kayaknya ini ada karet pinggirannya deh ya ada ya cuman kalau di kamera nggak terlalu kelihatan buat tahan air mungkin kalau di tempelnya di luar kondisi luar motor ini bahannya karet ya buat tutup nahan air mungkin kita tutupin lagi fokus ke jamnya ya kalau tangannya udah kayak gini maklum tangan kulik kasar pada ancur gini semoga awet deh paling cuman ganti baterai doang kalau kayak gini sih kayaknya semoga aja sih oke makasih itu aja ya 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 Terima kasih.